Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rana Rojpaku Sumarini Dari kelas 12.1 Hari ini saya akan Mewawancari mama saya Tentang Masa Orde Baru atau Masa Pemerintahan Pasuharto Mama silahkan Perkenalkan diri mama terlebih dahulu Nama saya Berta M. Pasolan Esos Tempat tanggal lahir Palopo 20 Desember 1975 Usia saya sekarang 45 tahun Mama kan pernah ngerasain Masa Orde Baru nih Mama bisa kasih tau gak biaya hidup Atau keadaan ekonomi di masa itu Keadaan ekonomi Atau biaya hidup di masa Orde Baru Sangat murah Harga-harga masih terjangkau Meskipun oleh masyarakat yang rendah Terus mama bisa bandingin gak Keadaan ekonomi Ekonomi di masa Soeharto Sama di masa sekarang Keadaan seperti yang mama sudah katakan tadi Ekonomi di zaman Soeharto Barang-barang harganya murah karena Keamanan juga aman Jadi tidak ada hal-hal yang membuat ekonomi Kacau Harga-harga yang murah itu contohnya seperti Harga minyak tanah di zaman Soeharto itu Masih sekitar 500 rupiah per liter Terus mama ngerasain dampaknya gak Dampak pendidikan atau dampak ekonominya gitu Bersyukur tidak terlalu berdampak Karena kebetulan bapak saya seorang abri Sehingga masih bisa membeli barang-barang meskipun agak berat Waktu itu mama masih ingat gak program-program yang Dilansarkan oleh Pak Soeharto Yang mama ingat betul Karena mama juga pelajari di sekolah Yaitu program Soeharto Di zaman Orde Baru Yaitu yang sangat populer Yaitu Repelita Yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun Dan program adanya GBHN Yaitu Garis-garis Besar Haluan Negara Terus mama bisa kasih tau gak pendapat mama Tentang kebijakan politik di masa Orde Baru Kebijakan politik di masa Orde Baru Yang mama sangat ingat yaitu Waktu di zaman Orde Baru Hanya ada 3 partai Tidak banyak Tidak boleh ada banyak partai Yang ada saat itu yaitu Partai Golkar, Partai P3, dan Partai PDI Dan saat itu Tidak bebas orang memilih Misalnya saja contohnya Seorang pegawai negeri sipil Dan seorang ABRI Anggota ABRI Sudah ketahuan Dia sudah pasti Milih partai ini Bisa bandingin gak Pelaksanaan politik Di zaman Yasuharto Sama zaman sekarang Ya itu tadi Seperti mama bilang Di zaman Soeharto Tidak bebas Kalau zaman sekarang Sudah sangat bebas Tidak ada lagi Juga ada Keharusan bilang PNS Atau ABRI Harus memilih Partai tertentu Mama pikir Begitu Oke Sekian dari kami Terima kasih ya Sudah mau di bawah Carai Sama-sama Jumpa Tidak PNS Juli 7 10 10 9 10 10